DPR RI sepakat untuk mengubah masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Rapat pengesahan RUU Desa menjadi UU Desa dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis 28 Maret 2024. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi mengatakan, seluruh ketentuan baru di dalam UU Desa langsung berlaku begitu regulasi tersebut disahkan termasuk masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun. Artinya, masa jabatan Kepala Desa yang saat ini masih menjabat secara otomatis akan diperpanjang menjadi 8 tahun. Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Atas menyampaikan, sejumlah poin penting yang berubah terdiri dari 26 anggap perubahan. Selain masa jabatan Kepala Desa, ketentuan lain yang diubah adalah sumber-sumber pendapatan desa dan pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 81 PP No. 11 Tahun 2019, seorang Kepala Desa akan mendapat penghasilan tetap yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Besaran penghasilan tetap atau gaji Kepala Desa akan ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa juga berhak menerima pendapatan Kepala Desa yang berasal dari pengelolaan tanah desa atau biasa disebut sebagai tanah bengkok. Terima kasih telah menonton!